Kali ini adalah kasus kehamilan pada sekitar 9 minggu 5 hari dimana tidak terjadi lagi pertumbuhan janin atau terjadinya keguguran istilahnya adalah fetal demise atau kematian janin jadi pada saat kita melakukan pemeriksaan kita tidak lagi melihat adanya detak jantung janin pada pemeriksaan yang kita lakukan secara rutin ini disini kita bisa melihat aliran darah pada daerah rahim yang menjelaskan sebuah aktivitas kehidupan dari detak jantung nadi si ibu namun pada saat kita mengarahkan pada area janin tidak ada lagi aliran darah dopler ataupun melihat adanya aktivitas detak jantung janin nah ini adalah aktivitas nadi aliran darah dari ibu pada pinggir rahim yang seharusnya apabila janin itu terus berkembang maka detak jantung akan terlihat dan aliran darah yang kita dapat dari dopler berwarna merah biru ini akan muncul pada bagian tengah tubuh janin yaitu aktivitas jantung disini kita tidak melihat lagi adanya aktivitas tersebut jadi ini adalah suatu kasus mis abortion atau fatal demise atau keguguran yang sudah terjadi sekitar 2 minggu sebelumnya lama kelamaan apabila kita tidak mengetahui kasus ini akan berakhir juga bisa dengan terjadinya hamil anggur jadi suatu kehamilan yang tertahan tidak berkembang maka akan terjadi reaksi pada jaringan plasenta yang akan terbentuk menjadi sebuah kehamilan kosong tanpa berlanjutnya embryo jadi kira-kira janin ini sudah berhenti 2 minggu yang lalu dari pertumbuhannya sekarang disini kita tidak melihat adanya tanda-tanda perdarahan ataupun tanda-tanda yang bisa menjadi penyebab kenapa janin ini berhenti berkembang faktor genetika yang terbentuk pada janin yang kemungkinan tidak bagus menjadi faktor penyebab tersering terjadinya keguguran pada awal trimester pertama seperti ini jadi ini adalah sebuah kondisi di mana terjadi keguguran dan dengan janin masih tertahan di dalam tidak ada tanda-tanda perdarahan semua tampak normal tapi janin sudah berhenti berkembang sehingga kita perlu mengedukasi untuk segera dilakukan evakuasi membersihkan sisa kehamilan trimester pertama ini supaya kita bisa melangkah kembali untuk persiapan kehamilan berikutnya banyak faktor yang tidak kita bisa jawab mulai dari kenapa dia tidak ada mungkin dari penyebab genetik penyebab infeksi-infeksi dalam kehamilan awal trimester pertama dari infeksi virus, parasit, torch, ataupun memang ada sebuah faktor yang menyebabkan janin ini mengalami reaksi autoimun sehingga tidak berkembang atau fatal demise sejak awal kehamilan ini jadi kita perlu mengevakuasi dan membersihkan untuk mempersiapkan pada kehamilan berikutnya sesegera mungkin